Melalui lantunan solawat Nabi Muhammad SAW, diharapkan menjadi metode dakwah yang mampu menyebarkan agama Islam lebih luas lagi. Seperti yang dilakukan oleh Fakultas Dakwah Win Khas Jumber, yang mendatangkan pelantun solawat terkenal Gus Hafid Ahkam dalam rangka penutupan Pekan Raya Dakwah. Namun sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita Jumber kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumbersatu.tv.id. Saya Prima Kinki, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam Satu TV. Dan juga Yai Haji Nur Mustafa Hashim pada Kamis 22 Desember 2022. Dan pemirsa dapat kami laporkan kepada Anda bahwa situasi terkini di depan Fakultas Dakwah telah dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi yang ingin turut meramaikan acara pada malam hari ini. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Yai Haji Ahmad Siddiq Jumber ini melakukan salawat bersama di pelataran Fakultas Dakwah Winkas Jumber. Acara yang diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah tersebut menghadirkan Gus Hafidt Ahkam, Yai Nur Mustafa Hashim, dan Bente 59. Selain menyemarakan Tasyah Quran atas selesainya kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Dakwah. Kegiatan salawat bersama ini juga merupakan sebuah strategi dakwah melalui seni seperti yang pernah dilakukan oleh para wali Songo saat menyebarkan Islam di Nusantara. Dekan Fakultas Dakwah Ahidul Asror mengatakan, dibutuhkan sebuah strategi dalam menyebarkan agama. Seperti mengembangkan kebudayaan yang bersumber dari nilai-nilai spiritualitas agama. Dirinya pun berharap agar mahasiswa Fakultas Dakwah mampu mengembang tugas berat, yakni menyebarluaskan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan media yang telah mereka pelajari di Winkas Jumber. Kegiatan salawat bersama yang digelar di depan gedung Fakultas Dakwah Winkas Jumber digelar dalam rangka penutupan dari sekian rangkaian acara yang sudah diselenggarakan sebelumnya dari kawan-kawan mahasiswa, dalam hal ini Dewan Eksekutif Mahasiswa itu menggelar kegiatan pekan raya dakwah, ada kegiatan perlombaan, tapi secara umum kegiatan salawatan yang digelar bersama di Fakultas Dakwah, ini sebagai kegiatan yang menandai berakhirnya kegiatan akademik dan kemahasiswaan setelah pembelajaran di Fakultas Dakwah, di samping menyambut tahun baru atau tepatnya Semarak dalam kegiatan doa bersama di akhir tahun 2022. Kegiatan salawat bersama yang digelar di Fakultas Dakwah biasanya memang dilaksanakan setiap waktu, dalam momen-momen tertentu kami selalu menekankan pentingnya kegiatan salawat bersama. Tapi kami sampaikan di dalam sambutan acara bahwa kegiatan salawat ini merupakan satu momentum yang menandai setiap fase atau pentingnya aktivitas bersama kita, baik individu ataupun secara sosial. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan salawat, dan khususnya di Fakultas Dakwah, setiap kali ada momen penting selalu kami lakukan kegiatan di dalamnya ada kegiatan salawat bersama. Kegiatan salawat ini kami gelar yang pertama sebagai sebuah strategi kebudayaan kita, jadi identitas masyarakat muslim Indonesia ini, kalau kita kembalikan pada proses awal penyebaran Islam di Indonesia, itu tidak bisa lepas dari kegiatan para wali Songo dalam menyebarkan agama dengan mengakomodasikan seni kebudayaan di dalam penyebaran agama Islam. Ada strategi kebudayaan dalam menyebarkan agama, karena pada hari ini kita ketahui sendiri tampil di ruang publik berbagai ideologi atau paham-paham yang menawarkan kebiasaan atau paham rasionalitas, kita perlu mengimbangi dengan mengembangkan strategi kebudayaan yang bersumber dari nilai-nilai spiritualitas agama sebagaimana ini dikembangkan oleh para penyebaran Islam awal dulu di Nusantara. Harapan kedua banyak tentu sebagai mahasiswa fakultas dakwa, ada tugas berat yang diemban ketika mereka menyelesaikan kegiatan pembelajaran di fakultas, tugas utamanya adalah menyebarluaskan agama Islam. Di dalam menyebarluaskan agama Islam tentu mereka harus dibekali dengan pengetahuan sejarah bahwa pentingnya mengembangkan atau menyebarluaskan Islam dengan berbagai media yang ada, salah satunya adalah media seni. Seperti malam ini kita mengembangkan seni salawat dan di belakang sana juga sedang ada perform, sedang perform tampil grup band T59, grup band yang dibina oleh G.H.Nur Mustafa Asim. Syair-syair yang dilantunkan di dalam grup band ini adalah bukan sembarang syair, tapi syair-syair yang dihasilkan dari hasil Riyadhya sehingga mereka para mahasiswa tahu tentang bagaimana media ini penting digunakan di dalam menyebarkan agama. Menariknya, selain salawat, turut serta band T59 Bindaan G.H.Nur Mustafa Asim yang di dalam syair setiap lantunannya memiliki makna tertentu yang dihasilkan dari Riyadhya sehingga para penikmatnya pun tahu pentingnya sebuah media dalam penyebaran agama. Suksesnya acara tersebut tentu tak lepas dari peran Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah sehingga mampu menarik antusiasme para peserta. Tujuannya untuk acara perada Pekan Raya Dakwah ini yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah Minas Jember sebenarnya untuk membangun lebih potensi-potensi mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Dakwah. Untuk persiapan acara ini mulai tanggal 19 Desember sampai 22 itu kami persiapan acaranya satu bulan setengah. Ada, ada acara rutinan setiap tahun. Kalau yang tahun kemarin itu namanya COD, Kompetisi of Dakwah. Sekarang Rada, Pekan Raya Dakwah. Untuk harapan saya pribadi maupun mewakili kepengurusan yang lain harapannya bisa lebih mahasiswa Fakultas Dakwah khususnya memiliki potensi yang lebih besar bukan hanya bisa bersaing di ranah Fakultas saja tetapi bisa bersaing di ranah yang lebih tinggi. Acara ditutup dengan tausiah yang diberikan oleh Kiai Haji Nur Mustafa Hashim sekaligus doa bersama. Ya pemirsa, demikian tadi serangkaian acara penutupan Pekan Raya Dakwah yang diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Khas Jumber. Semoga liputan kali ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi Anda. Dari Jumber, Prima Ginggi Hamdan melaporkan.